Saya ingin langsung ke Bang Refli Harun, Bang Refli, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa debat ini kabarnya perlu untuk direvisi lagi agar tidak ada lagi jatuh menjatuhkan antara satu sama lain, Anda sepakat dengan itu? Saya sepakat format debatnya harus dibikin lebih tajam, yang bisa memberikan gambaran seperti apa sih calon Presiden itu. Jadi kalau tadi dikatakan misalnya Anies Baswedan itu pernah disponsori menjadi calon gubernur atau gubernur bahkan pilih DKI itu adalah tindakan yang paling benar dari Prabowo Subianto. Dan kalau calon gubernur itu kemudian bisa mengalahkan dia dalam debat, ya kita harus legong. Artinya dia mensponsori orang yang benar dan bisa menjadi calon Presiden itu satu. Dan yang kedua, sekali lagi saya ingatakan, kita harus maju. Karena yang kita cari bukanlah kelas ketua RT, ketua RW, atau kelas wali kota saja, tapi primus intervara sekali lagi. Jadi kita harus berani buka-bukaan. Kalau misalnya penguasaan lahan yang 340 ribu hektare bahkan lebih, dikatakan masalah personal, waduh gimana cara pandangnya? Ini kan sebuah keributan yang sudah kita permasalahkan, 1% orang Indonesia menguasai 57%, ada yang bilang 75% lahan di Republik Indonesia. Padahal lahan itu terbatas. Itulah sebabnya pasangan Amin misalnya bicara tentang bagaimana adil dan makmur untuk semua, bukan adil dan makmur untuk segera-gera orang saja. Dan kalau ada kepemilikan, karena yang ekstensif, wah itu bukan lagi masalah pribadi, itu masalah bangsa ini, termasuk juga kepemilikan aset, ekonomi, dan lain sebagainya. Saya kira Pak Blison tahu betul, yang namanya ekonomi tidak bisa dibiarkan berlaku market liberalism. Kita negara Pancasila, kita harus mengatur bahwa yang namanya keadilan itu untuk semua, kemahmuran itu untuk semua, bukan kemahmuran untuk segera orang, dengan dasar pribadi liberalism. Saya pengusaha, saya bisa, karena itu mari, tanah buat saya semua yang nggak begitu caranya. Caranya adalah bagaimana kita mendistribusikan tanah yang terbatas ini kepada rakyat Indonesia, yang belum punya tanah, di-encourage agar memiliki tanah, dan bisa berusaha sebaik-baiknya. Kalau yang belum kuat, kemudian di-support, di-tunjang. Bang Refi, kembali ke pertanyaan yang tadi, Bang Refi, apakah format ini perlu diubah, di-evaluasi? Nah, Abang tadi mengatakan bahwa perlu dipertajam. Konsep dipertajam itu seperti apa, agar supaya bisa lebih substansial masing-masing capres ini adu gagasan, ya? Betul-betul debat yang sifatnya substantif, bahkan bila perlu, yang namanya tema debat itu jauh lebih spesifik, dan betul-betul bisa diklarifikasi, dicari faksa dan datanya, dan argumentasinya. Sehingga nanti kita akan kelihatan, siapa yang akan lebih siap menjadi calon pemimpin ini. Jangan kemudian hal-hal yang berkembang di debat, kemudian dijadikan materi pengaduan kebawah, pengaduan kebares, krim, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah, ini kita mau cari calon presiden, tapi calon presidennya nggak siap untuk ditelanjangi, untuk berdebat, untuk adu argumentasi. Masa yang siap cuma tim suksesnya saja, ya kan? Yang siap berdebat saya sama Pak Lizon, sama Arya Dima. Presiden harus lebih lagi siap untuk berdebat, siap untuk mengklarifikasi. Tidak ada data yang diklarifikasi Pak Prasokal yang mengatakan salah. Baik, Bang Fadli, apakah memang apa yang ditampilkan Pak Prabowo kemarin sebagai bentuk ketidaksiapan, sehingga merasa ini sebagai serangan personal? Pak Prabowo sebenarnya sangat siap, tetapi kalau kita lihat karena beberapa hal yang diajukan itu bukan menjadi masalah-masalah yang substansial dari apa yang menjadi cara pendekatan Pak Prabowo, inilah yang saya kira sangat berbeda, satu di level strategik, satu lagi di level yang sangat taktik, bahkan sangat spesifik gitu ya untuk menyebut beberapa hal yang saya kira memang dicari-cari yang tidak perlu, misalnya apa kaitannya soal rumah prajurit tadi dengan Rp340.000. Ya, itu menurut saya sesuatu yang berbeda bukan lagi soal visi, bukan soal misi, bukan program, walaupun silakan saja dipertanyakan. Saya kira kalau ada komentar Presiden seperti itu, kan masukan. Sama halnya saya kira dari pola debat pertama ke kedua ke ketiga, itu ada masukan-masukan dari masyarakat yang kemudian ada modifikasi-modifikasi. Salah satu saya kira yang menjadi komplainnya adalah waktu. Waktu untuk saling bertanya-jawab atau berinteraksi itu sangatlah sedikit dibanding dengan seremoninya. Sehingga waktu yang dua jam itu, itu sangat sedikit terpakai hanya untuk ya satu menit, dua menit, satu menit, dua menit gitu ya, walaupun yang pertamanya empat menit. Saya kira mungkin ini juga bisa menjadi macam masukan, misalnya. Baik. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Fadilzal. Menjadi tiga menit, sehingga. Silakan dilanjutkan, Bang. Untuk menjawab gitu ya, sehingga bisa menjelaskan, karena ada hal-hal yang bisa dijelaskan secara detail, ada hal-hal yang bisa dijelaskan secara, maksudnya ya secara garis besar saja. Nah, yang Pak Prabowo sampaikan, apalagi masalah yang cukup sensitif, ya, memang ada di dalam undang-undang itu juga yang dikecualikan soal keterbukaan informasi publik, ya. Misalnya, hal-hal yang terkait dengan intelijen, pertahanan, walaupun tidak secara keseluruhan. Tetapi, akan lebih rikuh untuk menjelaskan misalnya tentang postur kekuatan kita publik, gitu. Dan itu juga biasa dilakukan misalnya di Komisi 1, kalau pembicaraan yang sensitif ya tertutup, gitu. Oleh karenanya kemudian, kan Pak Prabowo, kalau mau dijelaskan, karena Pak Prabowo ini mau cari, bukan sekedar tadi lomba debat, gitu ya. Lomba debat, kalau lomba debat itu format itu, saya kan sering ikut lomba debat, pro dan kontra, dikasih satu tema. Ayo, ini diundi, satu pro, satu kontra, barulah itu lomba debat, baru di situ menang-menangan, jatuh dengan argumentasi. Nah, Pak Prabowo ini bukan ikut lomba debat, Pak Prabowo ini mencari solusi terhadap tema-tema, topik-topik yang diangkat. Baik itu menyangkut masalah pertahanan, masalah politik luar negeri, masalah geopolitik, dan lain-lain, gitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Aryabima. Mas Aryabima, kalau kita berbicara tadi pada soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ini harus dievaluasi. Anda sepakat untuk dievaluasi. Kalau dievaluasi, format seperti apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin kesempatan untuk mengelaborasi, untuk menjawab ini ditambahkan, atau bagaimana, Mas Aryabima? Saya yang mengikuti betul ya, perjalanan di KPU oleh tim LO yang ingin menggeser perdebatan antar kandidat menjadi penajaman dari para panelis. Nah, dari awal memang terjadi usaha untuk menghindarkan perdebatan antar kandidat Capres. Menghindarkan bagaimana terjadi adanya saling menanggapi pendapat untuk bisa memberikan argumentasi untuk mempertahankan pendapat dan menyerang pendapat. Inilah yang sebenarnya tadi saya katakan, yang penting kita tetap sepakat bahwa konsepnya ini adalah debat. Entah itu tadi lomba debat atau lomba menang-menangan debat Capres, memang yang akan dibuat di dalam arena acara debat KPU, memang itu. Bagaimana seorang presiden menerjemahkan visi-misi di dalam orientasi kebijakan sesuai dengan temanya. Dari kebijakan adalah program. Dari program akan disusunlah timeline dia sebagai seorang presiden. Jadi saya melihat, untuk perdebatan antar kandidat ini harus dipertahankan. Karena yang pertama diformulasikan oleh KPU, yang kita tentang oleh LO, itu hanya penajaman visi-misi kebijakan dan program. Masing-masing kandidat oleh panelis-panelis yang sudah disiapkan juga dari berbagai perubahan tinggi. Ini yang akhirnya membuat saya melihat atau tim 03 menjadi sesuatu yang menggeser dari formula debat menjadi semacam seminat atau diskusi. Kemudian akhir disepakati tetap ada perdebatan menanggapi atau merespon pendapat, argumentasi dengan data dan fakta yang ada. Maka menurut saya, hal yang harus diperbaiki memang terus menurut saya sepakat. Ada corrective action berbagai setiap kali acara kita perbaiki. Tidak ada yang sempurna, yang kurang kita, kayak usul Pak Freddison tadi soal waktu. Ya mohon gue waktu. Waktu ini terlalu banyak pertanyaan dari panelis yang ada dosisin misalnya. Atau cara yang seperti apa, tapi jangan menghilangkan yang substansial adalah perdebatan antar capres. Ini yang menurut saya harus dipertahankan. Hal yang menyangkut pribadi, ini juga perlu dikritisi. Yang pribadi sepacam apa, kalau pribadi saya melekat sebagai seorang menhan, kalau saya pribadi adalah mantan gubernur, saya adalah mantan menteri, saya kira itu bukan hal yang pribadi. Itu adalah track record membaca leadership, kemampuan manajerial, juga visi-misi seorang kandidat. Saya kira itu. Semoga ini masukan-masukan yang baik, bisa didengar KPU, atau mungkin minister nanti bisa diakomodir oleh KPU untuk bisa diterapkan di debat-debat selanjutnya. Terima kasih Mas Arabiman, terima kasih Mas Fadilon, terima kasih juga Pak Refil Hadis, sudah berkumpul bersama kami di kabar petang. Selamat sore. Nanti kita juga akan membahas, masih tema yang sama, pemirsa dengan pakar politik, yaitu Fairo Umam. Kira-kira format debat seperti apa, yang baik tentunya untuk evaluasi ke depan, dan bagaimana pula ia menilai soal panasnya debat, debat kemarin yang debat ketiga, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.